Kalau kita bicara tentang upah minimum, itu Jawa Tengah termasuk provinsi yang nilainya rendah. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi Ganjar Pranowo. Selain ini Ganjar dinilai gubernur yang pro terhadap upah murah, maka kita mendorong, apalagi Ganjar sudah berani begitu ya, mendeklar untuk dicalonkan sebagai presiden, maka kita juga ingin melihat bagaimana Ganjar punya keperbiakan kepada rehat kecil, terutama adalah tergantung dengan penatapan upah minimum. Gerakan buruh sudah menyatakan bahwa di tahun 2023 nanti, kenaikan upah minimum setidak-tidaknya adalah 13%. Tentuan ini tentu saja bukanlah sesuatu yang tanpa alasan. Inflasi melonjak tinggi, ada pertumbuhan ekonomi, dan oleh karena itu sangat wajar kalau kemudian kaum buruh meminta menuntut agar di tahun 2023 nanti kenaikan upahnya adalah 13%. Ini adalah kenaikan upah minimum. Tentu saja, di luar kenaikan upah minimum ada yang namanya upah sundulan. Kita tahu bahwa upah minimum adalah upah terendah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada buruh dengan status lajang dan memiliki masa kerja di bawah 1 tahun. Dengan demikian, ketika si buruh itu sudah berkeluarga dan kemudian dia sudah bekerja lebih dari 1 tahun, maka seyugianya upah yang didapatkan oleh kaum buruh lebih tinggi dari upah minimum. Tetapi bagaimana kemudian tanggapan dari para pihak terkait dengan tuntutan upah buruh naik 13%? Apindo misalnya, dia mengatakan bahwa untuk kenaikan tahun depan, itu mesti mengacu kepada PP36. Kita tahu PP36 ini adalah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kena sebagai Omnibus Law. Ini adalah ketentuan yang merugikan buruh, ini adalah ketentuan yang kita tolak, dan sekaligus ini adalah ketentuan yang oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan inskondisional bersyarat. Ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa segala hal yang berdampak luas terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini harus ditangguhkan, dan kemudian hal yang bersebut strategis bagi kepentingan nasional itu juga harus ditangguhkan. Dan bicara tentang upah, bicara tentang keterkerjaan, itu adalah bagian dari strategis nasional. Bahkan dikatakan dalam PP36 yang disebutkan oleh Apindo tadi, upah minimum atau pengupahan itu adalah program strategis nasional. Dan oleh karena itu, penetapan upah minimum dengan menggunakan PP36 harusnya di-abekan, harusnya ditangguhkan. Pernyataan Apindo yang mengatakan bahwa PP36 akan digunakan dalam penetapan upah minimum tahun depan, itu adalah pernyataan yang ngawur, pernyataan yang keliru, pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Terang saja, kaum buruh juga menegaskan bahwa kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Apindo, dan kemudian tetap berkesikukuh, tetap berpandangan bahwa upah yang layak kenaikannya di tahun 2023 nanti adalah sebesar 13 persen. Lantas bagaimana dengan pemerintah? Beberapa waktu yang lalu, Menteri Tenaga Kerja itu sudah menyatakan bahwa penetapan upah minimum di tahun depan juga masih mengacu kepada ketentuan PP36. Dan itu sudah beredar luas begitu ya, walaupun dalam pernyataan-pernyataan yang lain, Menteri mengatakan bahwa penetapan upah minimum di tahun depan sedang didiskusikan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Dan diskusi itu merujuk kepada invasi, menunjuk pada pertumbuhan ekonomi, dan macam-macamnya. Tapi kalau kita cermati, itu sebenarnya retorika belaka. Intinya sih penetapan dengan mengacu kepada PP36. Dan kalau itu dilakukan, maka kenaikannya hanya 1 sampai dengan 2 persen. Mirip seperti yang terjadi pada tahun lalu. Dan bahkan ada beberapa daerah yang upahnya sudah di atas batas-atas, itu tidak akan lagi mendapatkan kenaikan upah minimum. Itu satu hal yang kemudian kita garis bawahi. Tetapi ada yang menarik di tahun 2022 kemarin, misalnya ketika Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu melakukan revisi terkait dengan penetapan upah di DKI. Awalnya Anies menetapkan upah sesuai dengan mekanisme PP36, tapi kemudian kenaikannya di DKI Jakarta, dengan menggunakan mekanisme PP36 itu hanya 0,8 persen. Saya agak lupa 0,8 persen berapa begitu. Tapi kemudian direvisi oleh Anies Baswedan, dengan mempertimbangkan kepentingan wilayah, dengan kebijakan yang dia miliki untuk berorientasi pada kesejahteraan kaum buruh, maka kemudian menaikkan upah sebesar 5, sekian persen. Nah itu artinya bahwa penetapan upah minimum yang harus mengacu kepada ketentuan di PP36, itu sudah terbatahkan, itu sudah terpatahkan. Setidak-tidaknya di tahun kemarin ada beberapa daerah, DKI Jakarta khususnya, itu yang menetapkan upah minimum tidak sebagaimana yang diatur dalam PP36. Nah, oleh karena itu di tahun depan pun, kita juga mendorong agar kepala daerah punya keberanian, kepala daerah punya sikap, kepala daerah punya keperpihakan kepada kaum buruh, untuk menaikkan upah sesuai dengan tingkat kesejahteraan yang dituntut oleh kaum buruh. Sesuai dengan fakta-fakta yang ada bahwa saat ini inflasi sedang tinggi, harga-harga melambung tinggi, dan oleh karena itu upah yang dihadirkan, itu mesti juga mengakomodir kepentingan kaum buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebut saja adalah Jawa Tengah. Selama ini provinsi Jawa Tengah selalu dikritik, kaum buruh itu adalah upah terendah sedunia begitu. Maksudnya adalah upah terendah yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara tentang upah minimum, itu Jawa Tengah termasuk provinsi yang nilainya rendah. Bahwa Barat misalnya, kita bisa lihat di Bekasi, di Depok, di Kerawang, itu upahnya relatif tinggi, begitu juga di Banten dan kemudian DKI. Jawa Timur, itu di ring satunya juga upahnya juga relatif baik begitu. Tapi kemudian ketika masuk di Jawa Tengah, itu bahkan ring satu Jawa Tengah, ibu kota Jawa Tengah misalnya, dan beberapa kota lain yang menjadi basis industri, basis di mana kaum buruh pekerja, itu upahnya sangat rendah. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi Ganjar Pranowo. Selama ini Ganjar dinilai gubernur yang pro terhadap upah murah, gubernur yang tidak berani menetapkan upah minimum itu lebih baik dari ketentuan yang diatur dalam PP36 dan ketentuan Omnibusro. maka kita mendorong, apalagi Ganjar sudah berani begitu ya, mendeklar untuk dicalonkan sebagai presiden, maka kita juga ingin melihat bagaimana Ganjar punya keperbiakan kepada rehat kecil, terutama adalah terkait dengan penetapan upah minimum. Kalau saja Ganjar tidak punya keberanian untuk menetapkan upah minimum yang lebih baik, tentu ini akan menjadi catatan bagi kaum buruh, bahwa calon presiden ini calon presiden yang tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh. Dan sebenarnya indikator terkait dengan hal itu bukan hanya soal upah, bagaimana keperbiakan Ganjar kepada mereka yang tergusur, bagaimana keperbiakan Ganjar kepada elemen masyarakat kecil yang lain, petani yang menolak tambang misalnya, itu juga semuanya menjadi catatan bagi kepala daerah yang hari ini akan mencalonkan diri sebagai presiden. Dan tentu saja ini sah saja begitu, kalau kemudian kita ingin melihat bagaimana kepala daerah punya keperbiakan, ya saya kira indikatornya gampang, bagaimana dia membuat keputusan yang memang berorientasi pada kesejahteraan. Tantangan ini tentu saja bukan hanya kepada Ganjar Pranowo, kepada gubernur-gubernur yang lain, gubernur Jawa Timur misalnya, Kofifa, gubernur Jawa Barat, dan gubernur-gubernur yang lain, itu kita juga menantang untuk membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah keputusan yang memang berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Ada yang bertanya bahwa gerakan buruh mempolitisasi terkait dengan penetapan upah minimum, ya kita mau tegaskan bahwa penetapan upah minimum adalah keputusan politik. Ketika upah minimum sudah ditetapkan, tidak ada yang boleh membayar upah di bawah upah minimum, karena ketika ada pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum, maka itu adalah pidana, dan pidananya adalah pidana kejahatan. Dan siapa yang punya kewenangan untuk menetapkan upah minimum? Yang punya kewenangan untuk menetapkan upah minimum, ya gubernur. Ketika gubernur sudah menaikkan, sudah membuat sebuah keputusan terkait dengan berapa upah minimum yang berlaku di daerahnya, di kabupaten kota yang ada di provinsi itu, maka itu menjadi sebuah hukum positif yang harus ditaati. Kedatipun misalnya pemerintah pusat mengendaki yang berbeda, misalnya pemerintah pusat mengendaki penetapan upah minimum dengan mengacu kepada PP36. Jadi ini sebenarnya tergantung gitu ya, bagaimana kemudian para kepala daerah, terutama gubernur, itu punya keperbiakan meletakkan hatinya kepada siapa. Dan pada akhirnya ini adalah ujian kepada para gubernur, kepada para kepala daerah, untuk menunjukkan kepada siapa mereka berpihak. Apakah kepada kalangan pemuda, yang tadi saya katakan mereka meminta kenaikan upah berdasarkan PP36, yang kenaikannya hanya 1,2 persen, atau memang meletakkan keperbiakannya kepada kaum buruh, kepada rakyat kecil, yang menuntut kenaikan upah sebesar 13 persen. Banyak orang yang kemudian bertanya, mengapa di situasi yang masih sulit ini, kaum buruh meminta kenaikan upah yang sebesarnya adalah 13 persen. Satu hal yang harus kita pahami bahwa, upah adalah alat atau mekanisme bagi kaum buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kemudian upah dirasa tidak mencukupi, upah dirasa kurang, upah dirasa tidak mampu untuk menuntutkan kebutuhan hidup, maka tentulah kaum buruh punya kewajiban untuk bersuara, punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan sikapnya. Karena kalau kemudian kaum buruhnya diem saja, tidak menuntut adanya kenaikan upah, maka dianggap upah yang didapatkan selama ini sudah jauh dari cukup. Padahal kenyataannya, buruh nombok, upah yang didapatkan dengan pengeluaran, itu jauh lebih besar dari pengeluaran. Bukan karena buruh hidup foya-foya, bukan karena buruh ingin dilihat bermewah-mewahan, tapi faktanya memang kebutuhan hidup saat ini melambung tinggi, tidak sebanding dengan kenaikan upah yang diterima oleh kaum buruh. Saya kira itu hal yang perlu dikarisbawahi begitu, mengapa kemudian tuntutan atau gerakan buruh untuk mendesak, mendorong agar kenaikan upah menjadi lebih tinggi, itu menjadi sebuah tuntutan yang terus disuarakan. Karena tadi, upah adalah urat nadi, dan oleh karena itu, buruh berkepentingan untuk memastikan upah yang diterimanya benar-benar layak. Terima kasih telah menonton!